Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power jangan melakukan hal seperti ini, karena hasilnya tetap tidak maksimal. Kid Draper OCR 150-an, penuh dengan modipan. Terus bagaimana solusinya Bang, supaya power ini bisa bertenaga? Nah, untuk solusinya, betulan di sini juga ada Bang Heri. Betul nggak Bang Heri, kalau pembicaraan saya tadi seperti itu Bang Heri? Betul, sangat betul. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi bertemu lagi bersama channel Ismail Dadang. Kebetulan hari ini ditemani Bang Heri kita, jadi Bang Heri kita lagi nongkrong sambil bawa power. Power Bang Heri kita mantap, itu power tenaga badak. Jadi video sehari ini ada yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat, tentang sebuah power sahabat kita yang dari mempawah. Jadi apa kekurangan dan kelebihannya nanti kita akan bahas. Namun buat sahabat-sahabat sebelum saya lanjut, untuk melihatkan untuk di bagian powernya jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Dan jangan lupa juga dukung Ismail Dadang Family. Jadi di sana saya akan melatih anak saya kerja dalam bidang elektronik. Jadi bos sahabat-sahabat dukung terus channel kami berdua agar bisa terus tetap semangat dan terus tetap bisa berbagi buat video-video yang bisa berubah. Oh iya bos sahabat-sahabat, jadi sebelum saya lanjut untuk melihatkan power sahabat kita yang berada di mempawah. Jadi bos sahabat-sahabat jangan lupa kita ngopi dulu biar semuanya kelihatan lebih terang dan lebih josh. Oke, jadi kita ngopi dulu. Bang Harry juga kopinya sudah habis. Mantap. Oke buat sahabat-sahabat, jadi di sini sudah ada power sahabat kita yang dari mempawah. Jadi powernya menggunakan box M290. Jadi kedatangan sebuah power pak bos kita ini minta diupgradekan total. Jadi di sini minta ditambahkan soket sepikon dan soket canon. Karena bawaan ini tidak ada, memang box ini memang tidak ada. Jadi kalau memang kita tidak yang membuat, jadi tidak akan ada jack canon dan jack spikon. Jadi sekarang saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat untuk di bagian dalamnya seperti apa. Oke sekarang kita buka. Nah buat sahabat-sahabat. Untuk posisi di dalam sebuah power ini ya seperti ini. Untuk di bagian posisi dalamnya. Nah jadi untuk isi di dalam sebuah power ini menggunakan 3 set transistor sunken. Jadi kebetulan juga untuk transistor ini sudah ada yang bermasalah. Nah buat sahabat-sahabat bukan berarti barang yang mahal seperti contohnya sunken 5DY ini tidak pernah bermasalah tetap bisa bermasalah. Dan di sini untuk power ini menggunakan kit draper yaitu kit draper OCR 150-an. Penuh dengan modipan. Jadi di sini saya ingin mencoba lihat, buka dulu untuk memperlihatkan buat sahabat-sahabat. Untuk di bagian kit drapernya. Nah seperti ini. Ini kit draper untuk sebuah power ini. Jadi di sini sudah ada modipan di bagian transistor dan modipan di bagian elkoho. Jadi elkoho-nya ini alhamdulillah semuanya mantap super-super semua. Jadi sebenarnya untuk permintaan power ini juga tidak segininya. Untuk di bagian kit draper masalah elko ini. Tapi yang namanya para senior-senior kita punya cara sendiri untuk merakit sebuah power atau di bagian fream ini. Ya sah-sah saja tidak ada masalah. Jadi kedatangan sebuah power Pak Bos kita ini minta di-agrekan total. Jadi nanti akan saya upgrade. Mohon maaf buat sahabat-sahabat yang merakit power ini. Powernya saya upgrade atas permintaan dari si pemilik. Nah di sini ada yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat. Tentang sebuah power ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power jangan melakukan hal seperti ini. Karena hasilnya tetap tidak maksimal. Bagaimana bisa? Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Saya ingin perlihatkan. Untuk di bagian jalur emitter atau jalur sepekar. Karena power ini tidak menggunakan protektor. Jadi di sini untuk kabel di bagian sepekar yang menuju ke soket belakang ini. Ukurannya 2,5 mili. Terus untuk di bagian jalur yang menuju ke bagian R satu persatu menggunakan kabel yang kecil. Nah percuma sahabat menggunakan kabel besar. Sementara di sini menggunakan kabel kecil. Ada baiknya sahabat sama ratakan. Kalau memang menggunakan kabel besar sama-sama kabel besar. Jadi hasil tenaganya penuh. Jadi walaupun sahabat menggunakan kabel besar di penghujungan. Tetapi di bagian pertengahan itu menggunakan kabel kecil. Jadi kabel yang besar itu pasti mengikut yang kecil. Yang kecil tidak mungkin mengikut yang besar. Jadi sahabat harus perhatikan untuk di bagian jalur sepekar. Kedua di jalur bagian tegangan. Itu harus benar-benar kabel yang benar-benar cukup ampernya. Karena kekuatan power itu selain dari terapo, dari tegangan, dan instalasi-instalasi. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit bukan berarti seperti ini tidak boleh sasa saja. Boleh. Tapi kalau memang sahabat ingin mengharapkan sesuai dengan yang sahabat inginkan. Kemungkinan sedikit tidak tercapai. Padahal untuk sebuah power ini sudah mantap. Karena yang merakit power ini saya yakin sudah sangat senior. Karena sudah cara, tahu bagaimana cara, bagaimana, dan lain sebagainya. Cuman yang namanya orang, setiap orang pasti ada punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah disini saya ingin saling berbagi untuk bagaimana cara merakit sebuah power. Agar mendapatkan tenaga yang full. Jadi sayang juga menggunakan trapo besar. Terus transistornya lumayan, ini lumayan mahal loh transistor ini. Terus hanya digagalkan oleh kabel yang kecil ini aja. Seharusnya power ini keluarnya tenaganya besar. Tapi oleh karena ada menggunakan kabel kecil, alhasil kabel yang besar mengikut kabel yang kecil. Karena kabel yang kecil tidak akan mungkin mampu mengikut yang besar. Jadi seperti itulah versinya saya untuk merakit sebuah power. Jadi kalau memang sahabat-sahabat ada berbeda pendapat, ya silahkan itu hanya sahabat. Dan disini untuk di bagian tegangan, bisa sahabat perhatikan untuk di bagian tegangan yang menuju ke transistor. Ini kabelnya sangat kecil-kecil sekali. Jadi kalau untuk tegangan yang menuju ke kit draper ini, alhamdulillah sangat besar sekali. Setelah masuk ke bagian transistornya ini menggunakan kabel kecil. Jadi kabel ini tidak akan mampu mengikuti kabel yang ini. Tapi kabel yang ini mungkin bisa mengikut kabel yang kecil. Jadi tidak akan mungkin kabel yang kecil ini bisa melar menyamakan kabel yang besar. Tapi kabel yang besar ini untuk kekuatan bisa mengikut di bagian kabel yang kecil. Jadi ada baiknya kalau untuk masuk ke kit draper, boleh sahabat menggunakan kabel kecil. Tapi kalau untuk tegangan yang masuk ke transistor, itu kalau bisa, sahabat usahakan menggunakan kabel besar seperti ini. Supaya tenaganya tidak terbuang oleh kabel yang kecil ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang bertanya, bang saya punya power kurang tenaga, bang padahal trapo saya sudah 40 ampere dan lain sebagainya. Tapi kok tenaganya loyo sekali. Setelah saya angkat sedikit, oke. Begitu angkat lebih setengah itu tenaganya sudah berkurang. Karena untuk di bagian kabel itu ada nilai ampernya. Jadi kalau kita angkat sudah melebihi amper dari kabel ini, otomatis ya mentoknya ke situ. Walaupun volume tidak ada batasnya, kita bisa putar berpuluh kali. Karena batas kemampuan kabel ini hanya sekian amper ya. Yang keluar hanya sekian amper saja. Jadi tidak mungkin dia bisa kabel hanya 5 ampere. Setelah kita angkat di bagian volume, dia mampu mengeluarkan sampai 20 ampere. Tidak akan mungkin. Tapi kalau sahabat menggunakan kabel besar seperti ini, katakanlah 10 ampere. Nah, kita angkat 5 ampere, oke. Kita angkat lebih setengah, itu masih oke. Karena masih ada toleransi di bagian kabel ini. Tapi bayangkan kalau kabel ini sangat kecil sekali. Nah, yang masuk ke transistor itu tegangannya sudah berkurang. Karena untuk sebuah power di bagian transistor punya peran penting. Untuk kekuatan selain trapo, selain elko, dan selain di bagian kit draper. Karena kabel juga punya peran penting. Jadi buat sahabat-sahabat, perhatikan untuk di bagian kabel yang mempunyai tegangan berat, harus sahabat pasang kabel yang sedikit lebih besar. Jadi kesalahan untuk sebuah power ini hanya di bagian instalasi kabelnya. Tapi tidak masalah. Kalau sahabat ingin coba, ya silakan nanti sahabat bisa membuktikan sendiri. Kalau memang tidak percaya, apa yang saya katakan buat sahabat-sahabat. Terus bagaimana solusinya, Bang? Supaya power ini bisa bertenaga. Nah, untuk solusinya, kabel yang besar yang masuk dari tegangan elko ini menuju ke draper. Ini ada baiknya, sahabat, pindahkan ke bagian transistor ini. Sementara untuk kabel yang kecil ini boleh masuk ke bagian kit draper. Jadi untuk kit draper itu hanya menerima sinyal, jadi bebannya tidak begitu berat. Setelah dia menerima sinyal untuk di bagian kit draper ini, dia akan mendorong sebuah perangkat seperti ini. Setelah diproses di bagian kit draper ini, baru ini yang punya peran untuk mendorong yang lebih kuat. Semakin besar sepekar kita bebankan, semakin kuat beban dia. Semakin besar kita bebankan, semakin besar beban dia. Jadi untuk kit draper hanya segitu-gitu saja. Jadi kit draper ini hanya menerima sinyal dan mendorong sinyal untuk di bagian transistor final ini. Atau untuk kit draper ini hanya menerima frekuensi dan mengeluarkan frekuensi untuk di bagian transistor ini. Nah, setelah melalui transistor ini, frekuensi akan ditransfer lagi ke bagian output atau di bagian emitter. Sesuai dengan cara kerja sebuah transistor masing-masing. Jadi, buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power, perhatikan betul-betul untuk di bagian kabel. Jadi percuma untuk disininya menggunakan kabel besar ini, sementara dari sininya untuk tegangan ini sangat kecil. Nah, inilah harapan saya buat sahabat-sahabat yang mengalami merakit power yang kurang bertenaga. Perhatikan juga untuk di bagian kabel. Tidak masalah sih, menggunakan kabel kecil tetap bunyi, tidak masalah. Tapi kalau kita bicara tenaga itu pasti tidak ada. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi seperti ini penjelasan saya dan seperti ini juga power dari Pak Bos kita. Jadi nanti akan saya upgrade total untuk di bagian power ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi disini menggunakan terapos 10 ampere dan menggunakan elko sebanyak 4 biji atau 4 buah. Jadi disini sekali lagi saya perjelas buat sahabat-sahabat untuk kabel di bagian tegangan listriknya ini lumayan besar. Sahabat bisa perhatikan untuk kabel di bagian tegangan listriknya. Lumayan besar ini. Cuman, ya lah itu tadi. Untuk tegangan yang masuk ke bagian transistor ini menggunakan kabel kecil. Jadi itu aja yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami apa yang saya bicarakan. Malum ngomongnya belepotan. Oke, jadi seperti inilah power Pak Bos kita yang minta diaktifkan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Bos dan saya akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Oke, sekarang kita lanjut. Kebetulan disini juga ada Bang Heri. Betul gak Bang Heri? Kalau pembicaraan saya tadi seperti itu Bang Heri. Betul, sangat betul. Jadi kebetulan Bang Heri ini senior saya juga untuk di daerah saya. Jadi apa kekurangan saya mungkin Bang Heri bisa menutupi. Jadi yang namanya manusia itu kan tidak ada yang melebihi dari segala-galanya. Pasti masing-masing ada punya kekurangan, masing-masing juga punya kelebihan. Jadi kalau kita mau bersaling berbagi kita akan menemu titik temunya. Tapi kalau kita menahankan ego masing-masing ya kita tidak akan menemukan titik temu apa kekurangan kita. Jadi seperti itu aja buat sahabat-sahabat. Jadi dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang sudah saya alami. Oke buat sahabat-sahabat semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.